Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Sahabat-sahabat Anggrek semua Semoga para sahabat Anggrek Senatisya dalam keadaan sehat Banyak rezeki dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan bahagia tentunya ya Bagi yang baru menemukan channel ini Channel kami Beralamat di Banyuwangi, Jawa Timur ya Kami hanya 1 km Dari pusat kota Jika ke Banyuwangi Silahkan mampir ya Tapi info dulu Takutnya pas kita Pas hiling-hiling ya Ke hutan-hutan Oke untuk video kali ini Saya akan berikan penawaran Untuk dendrobium Spesies ya Dendrobium spesies Dari Papua ya Hanya ada di Papua dan di Kepulauan Tanimbar di Maluku ya Apa itu Itu adalah Discolor ya Discolor Dari Merauke Dari Tanimbar ya Dan dari Merauke Juga ada yang Yang Blulip ya Jadi Discolor itu Variannya yang lebih Banyak dikenal itu Adalah Varian Tanimbar Varian Blulip Dan Discolor Merauke Tapi sekarang banyak ya Ada yang Varian Pink Tapi harganya Wow ya Seharga motor ya Kalau Variannya Yang sangat jarang ada ya Varian Pinknya itu Sudah seharga motor Jadi kita bicara Tentang Discolor nya aja ya Kalau dapat yang pink Nanti ya Rezeki ya Untuk kali ini Saya berikan penawaran Discolor spesies ini Dengan harga murah ya Dengan harga murah Nah ini Salah satu Contohnya ya Rawatan semuanya Rawatan ya Yang ini Rawatan lama Kebanyakan Saya split ya Split ini Hasil split juga ya Hasil split Tuh makanya Baru aja Saya potong ya Nah ini Masih Lukanya masih baru Kenapa ini saya split Karena ini sudah Terlepas dari induknya ya Sudah Sudah menjorok jauh Jadi kita Jadikan dua Ini sudah akarnya Sudah gak kebagian Media ya Kebagian media Jadi kita potong aja Biarkan induknya yang Ada medianya Dibiarkan Biarnya Beranak lagi ya Jadi ini Anakan yang Sudah terlepas Dari indukannya Sudah adaptif Di dataran rendah ya Dataran rendah Jadi jangan khawatir Perawatannya ya Apa kelebihan Dari Yang spesies Jungle ya Jungle itu Artinya Langsung dari alam ya Jadi langsung Dari alam Langsung diadopsi Ini gak manja ya Gak manja Karena terbiasa Di tempat ekstrim Juga Gak ada yang ngupuk Ya beda dengan hybrid Ya kalau hybrid itu Atau budidaya Kan sudah Dimanja ya Dengan dipupuk Dipungi Atau apapun ya Oke untuk harganya Kita Berikan harga spesial ya Harga spesial itu Barang sih Ada di depan Saya rasa Ada yang dari harga 135 ya Sudah dapat Discaler 100 ribu Ada kayaknya ya Jadi nanti Bisa langsung Ke WA Nanti kita carikan Plannya Yang Kalau nyari yang 100 135 150 Bahkan 200 Rata-rata Plannya cakep Bunganya Seperti apa ya Sebentar ya Bunga Yang merah oke Itu seperti ini Nah ini Kalau yang tadi Kemungkinan blue leaf ya Karena ada garis-garis Birunya ya Kalau blue leaf Biasanya ada garis-garis biru Seperti Plannya Rosemary ya Kalau yang ini Jelas polos ya Merah oke Jadi polos Tidak ada garis-garisnya Nah Bunganya juga Bunganya merah oke ya Sudah jelas Merah oke Seperti ini ya Nah itu Jadi bunganya cakep ya Cakep Ini masih spesies Spesies ini Sudah mulai jarang ada ya Sudah mulai jarang ada Karena di alam Sudah banyak yang dibuat Perkebunan ya Tempatnya ya Hutan-hutan Sudah dilewatin Jalan raya Sekarang ya Nah seperti ini ya Seperti ini Kalau lepas ini Kita split nantinya disini ya Induknya kita biarin Biar beranak lagi Nah ini sudah Sudah beranak disini ya Pohonnya gendut ya Jadi pendek Batangnya cuma 40an Tapi sudah berbunga ya Ini sudah sering berbunga Induknya ini ya Jadi bagi yang berminat Discolor Kita ready ya Nanti setelah discolor Kita akan Redikan juga ya Redikan juga Sudah rawatan juga Dendrobium lainnya ya Dendrobium lainnya Dari Papua juga ya Dendrobium lain dari Papua itu ada Spektabil ya Ada antenatum Ada mirbelianum ya Terus Yang ready dari Papua Sama Aduh kok lupa ya Yang wangi ini apa Trilamelatum ya Trilamelatum itu Trilamelatum ya Nanti saya Redikan semua Jadi per video Kita Kita berikan penawaran ya Untuk kali ini Discolor dulu ya Iya Kalau mau Anggir-anggir kampung Masih ya Masih ada ya Juga Seperti ini ya Nah ini Species dari Jawa ya Ini Kondisi sebaik ya Sudah rawatan Yang seperti ini Kita jual murah ya Jual murah Harganya Baru Nah harganya Dari 35 sampai 40 saja ya Species ya Namanya Capra Atau Larat hijau Nah penampakan Penampakan sehanya Seperti ini ya Seperti ini ya Ini Meskipun dirawat Seperti ini Alakadarnya Ya tetap berbunga ya Nah itu Harganya mulai dari 35 ribu saja Kondisi sudah Ada Calon bunga ya Kalau yang belum ada Calon bunga Kita jual di harga 25 ribu saja Murah meriah ya Terus apalagi ya Apalagi Masih ada Kalau mau Simbi-simbian Bulan ada ya Kologin-kologinan Ada Mau Bulan Bulan Spesies Ada ya Banyak macam Boleh ditanyakan di WA Nanti ada Yang spesies itu Ada Belina Ada Inscript Ada Banyak pokoknya ya Banyak Harganya Tetap Bersahabat ya Harganya tetap bersahabat Terus Silangan-silangan unik ya Primary hybrid Juga kita ready ya Primary hybridnya Antara Apa Silangan intergeneric ya Jadi beda Beda genus dia itu Misalkan Fanda dengan Para Fanda ya Kalau Fanda dengan Fanda kan Antara spesies Aja ya Jadi kita ready juga Cuma kebanyakan Yang intergeneric itu Banyak yang belum ada Contoh bunganya ya Karena silangan-silangan baru Jadi itu Mungkin yang saya Saya berikan penawaran Untuk kali ini Kalau mau Fanda-Fandaan Ada ya Fanda Putida Ada Limbata Ada Suapis Ada Insignis Ada Comboensis Banyak pokoknya ya Bisa ditanyakan Langsung ke WA Nanti WA-nya Tertera Di video ya Oke Saya rasa Itu saja Yang Saya berikan penawaran Untuk kali ini Ini juga Discalor Gak banyak Stocknya ya Gak banyak Karena ini Rata-rata rawatan ya Kita tidak Ambil lagi Karena Sekarang itu Di pasaran Harga semakin murah Di tempat asal Semakin tinggi ya Karena Pencarinya Semakin susah Jadi Sudah Semakin jauh Kedalam ya Nyarinya Jadi Disana naik Disini turun Itu susahnya ya Harusnya Kalau disitu turun Disini naik Untung Penjualnya Jadi Untuk spesies Ini sudah Mulai Susah Makanya Yang belum punya Buruan ya Buruan Karena punya Spesies jungle Itu satu Kebanggaan tersendiri Menurut saya ya Karena Tidak Diproduksi Masal ya Kalau produksi Masal itu Seperti Apa Kultur ya Atau Hasil budidaya Itu Nyata-nyata Banyak ya Tapi tetap Tidak Se Se Apa ya Susah Ngomongnya Tidak Se Se Bangga Punya Yang dari Alam ya Yang Yang jungle ya Makanya Saya tuh Kebanyakan Rawat-rawat Yang masih Jungle ya Kalau Masih budidaya Itu Saya Enggak Banyak ya Paling Satu Dua Yang Memang Harganya Mahal Harganya Mahal Ia Cari Yang Hasil budidaya Karena relatif Bibidaya Itu Bisa Seratus Ribu Ya Kalau Beli Jungle Itu Jutaan Makanya Salah Satu Solusinya Beli Yang Masih Saddling Ya Jadi Kalau Yang Mahal Itu Yang Jutaan Saddling Seratus Ribu 150 Ribu Itu Masih Relatif Murah Daripada Beli Harganya Dua Juta Seperti Itu Oke Saya Rasa Sampai Disini Semoga Kalian Semuanya Tetap Bahagia Dan Tetap Lancar Lancar Saja Semua Urusannya Dan Dipermudah Rizkinya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh